hai 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 jumpa lagi dengan saya Kak Printer service channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika di video kali ini ada sebuah berimpaknya dengan merek GLD tools ini kerusakannya itu muternya cuman ngecret ngecretnya teman-teman walaupun baterainya ini udah diganti baru dan baterainya baru ini kalau dipakaikan untuk berlain atau impact lain itu normal ya tapi kalau dipasangkan disini dia ngecret ngecret contohnya kayak gini padahal ini udah ditekan penuh ya cuman gitu doang enggak mau sering itu enggak mau nah ini mau coba tak cek dulu siapa tahu bisa untuk diperbaikin nah pertama kalian harus menterondolinya tak trondolin dulu bagian depan setelah terbuka kayak gini kita coba nyalakin lagi untuk memastikan bahwasannya kerusakan itu dari rotari kikirnya atau di dalamnya atau modulnya nah masih saja ternyata teman-teman banget enggak nyepotin bagian depan kalau enggak dicepot bagian depan enggak bisa ngelepas ya karena ini ada noknya ya yang ngiket ini terus kita lanjut lagi melakukan pembongkaran ya namanya impact ya kayak gini ya temen-temen dalamnya paling kalau nanti tak suruh beli modulnya ya kalau enggak ya tak cek soldera-solderanya soalnya apakah soldera-solderanya modelnya jemblok-jemblok kayak gini bisa juga dari bearing yang kocak oke kita cari tahu dulu selak tangannya gelu tak guleng lap ini tadi kita udah bongkar-bongkar lakukan pengecekan ini di bagian asnya ini penuh dengan gemuk dan kotoran ya teman-teman ini udah sedikit saya bersihkan apalagi yang nempel di sepolnya ini ya atau di apa rotarinya ya ini gemuknya kadah banget gemuk plus gram-graman ini usahakan bersih setelah bersih kayak gini ya walaupun nggak bersih banget intinya bersih dimasukkan kembali usahakan gergel-gergelnya halus ya kemudian ini kalian bersihkan kita lap-lap kayak gini oke kalau sudah kalian tinggal memplekan lagi oke kalau sudah tinggal dipasangkan kembali dipresisikan oke amati presisikan oke oke kalau sudah seperti ini kalian coba lihat di bagian sini ini solderanya udah saya benerin ya sudah nggak temblok kayak bekasnya tadi ya kalau sudah kayak gini kalian tinggal rakit kembali ya kalau kalian masih ragu ini di cek kan kalau ini udah oke kayak gini kayak kepunyaan saya yang saya kerjaan ini ini konektornya tadinya kelihatannya solderanya temblok gede kayak kuat ya tapi ternyata itu renggang ya dan ini udah saya kuatkan ini sudah oke nyobainya harus ditutup rapet karena ini untuk busingnya ya untuk bos bosanya kalau nggak ditutup rapet ya nggak bisa atau ngakalinya gini ya kalau kalian masih ragu bikinin lalu ditutup di baut 4 dulu tapi kalau ini akan saya raget dulu kita setangkan baru kita cobain sama-sama oke setelah terpasang seperti ini ini belum tak baut keseluruhan ya buat nyobain dulu apakah ada gangguan-gangguan lain kita coba nyalakan ternyata ada hentakan yang kurang pas ya ini ya nah jadi tetap masih oke sudah ketemu penyakitnya jadi yang pertama dari solderan yang nggak pas yang kedua itu dari sepul dinamonya itu memang karena kotor banyak gram-gramannya yang saya bilang tadi melukai daripada sepul tersebutnya atau kegores lah atau ngesot lah jadi itu bisa digulung ulang atau bisa dibelikan saja nah ini jadi saya bisa laporan sama yang punya bahwasanya ini loh yang bermasalah dari dinamonya dan ini akan terasa panas ya bentar aja udah panas harusnya nggak terasa panas ya apalagi belum ada kirotari nya ketika dia nggak esot dia akan berputar dengan kuat tapi ketika esot atau tegangannya kurang nah tuh tapi kalau tegangannya pas nih ketika itu otomatis ada sedikit asap ya tadi kalau terlihat di kamera itu tandanya dari dinamonya yang bermasalah nanti tetap konsul yang punya dulu jadi untuk penyakit kali ini udah ketemu si impact brand CLT Tools ini bermasalah di dinamonya jadi untuk permasalahan kali ini mungkin pengetahuan aja ya kita sama-sama belajar jadi permasalahannya di dinamonya nanti kalau memang saya dapat link pemilihannya nanti tak cantumin di kolom deskripsi atau di kolom komentar aja dan sama saya mau konsultasi sama yang punya mau dibelikan atau tidaknya udah gitu aja di video kali ini mengenai tools impact dari brand CLT nya semoga teman-teman terukur yang suka dengan video kayak gini teman-teman bisa bantu kami dengan cara like, comment, subscribe, and share selamat menonton dan goodbye Sampai jumpa